. Debat kedua pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan di Kompas TV mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Menara Kompas, Jakarta, tanggal 1 November 2020, kemarin berjalan dengan baik. Dalam debat ini pasangan nomor 1 Helmi Umar Muhsin dan Laode Arfan atau disebut dengan Hello Humanis dan pasangan nomor 2 Usman Siddiq dan Hasan Ali Basamkasuba atau disebut dengan Senyum Halsal, tetap memberikan argumen terkait dengan visi dan misi masing-masing dan mengedepankan kebijaksanaan dan etika debat. Terkait debat tersebut, mendapatkan komentar dari Jaya Lamusu, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya kandidat paslon nomor 1 Helo Humanis layak untuk memimpin Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode 5 tahun ke depan. Terima kasih. Selamat menikmati, saya di Jaya Lamusu, salah satu masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Saya tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya mungkin menangkap beberapa poin penting dari dalam debat ini. Saya mulai mungkin dari poin tentang pengelolaan birokrasi. Nah, saya di poin ini, di segmen ini, saya melihat bahwa pasangan nomor 1 jauh lebih kebaik merespon pernyataan dan menjelaskan pernyataan-pernyataan terkait dengan bagaimana strategi pengelolaan birokrasi yang memberikan kepastian pelayanan dan kenyamanan bagi pegawai negeri sipil, terutama dalam hal keadaan ini. Menurut Jaya Lamusu, dalam konteks penegasan pada debat kandidat tersebut, pasangan nomor urut 1 masih jauh lebih unggul. Kalau dalam konteks penegasan visi dan pemahaman terhadap materi-materi debat tadi, masih jauh lebih diunggulkan nomor 1. Kenapa? Karena saya lihat bahwa di pasangan nomor 2 jauh lebih pada konteks berwacana. Nah, contohnya misalnya yang ditanya tentang strategi. Strategi apa yang akan dibuat terkait dengan pengelolaan birokrasi. Sehingga birokrasi itu tidak lagi terkena dengan dampak-dampak politik akibat itu komplit politik yang terjadi. Nah, terus yang kedua tidak dijelaskan secara tuntas itu apa yang mau dibuat, apa yang mau dilaksanakan. Dan lebih pada opini terkait dengan optimisme. Optimisme pengelolaan yang boleh saya katakan belum terlalu bersentuhan dengan dengan apa namanya, substansi pertanyaannya. dan pasangan nomor 1 justru jauh lebih diunggulkan ke dalam konteks beberapa sekmentari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!